Bota! Semua orang tak ingin hidupnya kacau. Semua orang ingin hidup adem-ayem bagai es cincau. Namun sebuah situasi telah membuatku risau. Tak kalah gelas yang kukedamu terjatuh. Amarah mumpul meletus bagai gunung krakatam. Tumpahkan saja cincaunya biar kacau. Tak kubuga kau pun berkata. Kita udahan ajalah ya Allah. Aku pun galau. Makan tak enak walau nasinya nasi kapau. Tidur tak nyenyak karena aku sering mengigau. Mungkin aku yang salah bukan engkau. Tapi gini semua sudah berakhir dengan suasana kacau balau. Halo selamat malam seluruh pemirsa yang ada di rumah. Dan yang ada di studio. Apa kabar? Wah ini kenal sekali nih. Malam ini kalau ada yang punya masalah dilupakan dulu. Karena saya akan mengajak Anda tertawa dalam WB Waktu Indonesia. Bercanda! Malam ini kita gak usah bersedih. Kita akan membahas segala sesuatu yang membuat kita bahagia. Karena motivator kita ini sekelain bijaksana, dia juga orang yang sangat ceria dan selalu tersenyum. Langsung saja kita panggilkan ini dia, Jalan Teng! Kalon Teng kenapa? Aku galau. Kalon Teng kenapa? Ku ingin minum cincau. Tapi karena tertumpah, cincau ku tinggal separau. Separau? Masau ya? Masau? Witis. Galau. Lah, kok galau sih Cak? Cak, tadi saya di awal Cak udah bilang ke penonton, kalau kita akan membahas segala sesuatu yang membuat kita bahagia malam ini. Calon Teng malah sedih gitu mukanya galau. Tolong bisa diceritain Cak kenapa tadi bisa tumpah. Iya itu kok, cuman cincaunya doang, capucinonya mana Cak? Itu cincau capucino beduk, beda lagi. Anak matah, capucino cincau. Ini buatan Cak sendiri, saya ingin minum cincau, saya bikin sendiri. Sudah susah-susah bikin, mau diminum, ada yang nyenggol. Terus, saya mau minum tangan kiri, jadi tangan kanan. Terus singgol tangan kiri saya, apa gak? Lah itu kan Cak sendiri yang nyenggol. Tapi gara-gara disinggol orang. Oh gitu? Tumpah. Masa cuma gara-gara gak minum cincau terus jadi galau? Ya galau itu kan bisa karena apapun, salah satunya ini sesuatu. Makanya gimana kalau kita bahas galau? Hah? Saya kira Bapak was singcau, Pak. Apa? Motivator, Pak singcau. Eh boleh juga tuh. Eh, jangan ya. Apa jadi kita mau bahas galau nih? Gak jadi yang happy-happy. Karena galau mungkin dialami bukan hanya saya. Ada di luar sana yang sedang galau. Tidak tahu cara menghilangkan. Baiklah, kalau kita akan membahas tentang galau. Galau itu terdiri dari... G. 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 A. Al. 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 L. Dul. Itu anaknya Ahmad Dhani dong, Pak. Itu anaknya Demian. Eh. Al-El Dul anaknya Demian. Oh, Ahmad Dhani ya? Iya. Iya, iya. Iya. Galau. G ini dari... Gejala. Gejala. Oke. Ya. Cap, semakin hari tulisannya semakin jelek ya. Iya. Cuma dengan etitudenya. Al itu dari alami. Oh. Alami. Gejala alami. A-nya itu akibat. Akibat. Ya. Ya. S-nya, S-nya. Gak ada S. S-nya udah cair. U. Usaha. Bukan. U. Udunan. U. Udunan. 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 Kalau biasanya yang memicu seseorang bisa menjadi galau itu apa, Cak? Banyak. Ada... Tiga. Banyak, ada tiga. Ini yang besar-besar ya? Ya. Yang pertama adalah masalah keuangan. Masalah keuangan. Oke. Pemicu galau pertama adalah masalah keuangan. Masalah uang jangan dipikirin. Kita gak perlu mikirin uang kalau selama kita punya duit. Iya kan? Iya. Jadi masalah keuangan itu tidak akan berarti kalau ada punya duit. Jadi jangan dipikirin. Contohnya saya. Iya kan? Iya. Uang saya tinggal seribu, saya nyantai. Kok? Kalau uang saya tinggal sejuta, wah itu baru kepikiran, saya bingung. Cak terbalik dong, Cak? Kalau kita punya uang tinggal sejuta, ya kita malah lebih banyak dari tinggal seribu. Ini gimana sih? Kok sejuta? Masih banyak? Ada yang terbalik. Hah? Saya pergi. Iya. Uang saya tinggal di rumah seribu. Saya nyantai aja cuma seribu. Saya pergi, uang saya tinggal sejuta. Saya kan gak bawa uang. Itu kan ketinggalan. Ngomong kalau ketinggalan, Cak. Nah kalau selain itu, Cak, selain masalah keuangan, ada masalah apa lagi, Cak? Yang kedua, penyebab galau adalah keinginan yang tidak tercapai. Biasanya kalau kita punya keinginan itu harus terwujud secepatnya. Nah itu ketika keinginan tidak bisa tercapai secepatnya, itu bisa bikin galau. Misalnya. Contohnya gimana, Cak? Anda malam-malam pengen tidur siang. Wah, galau. Sebentar, Cak. Sama kayak Calontong juga. Pengen muda, eh sudah tua. Iya, iya. Wah, iya. Tidak tercapai jilang mudanya. Salah satunya itu. Jadi sesuatu yang diinginan tidak tercapai itu bisa membuat galau. Yang ketiga adalah, pemicu galau adalah hubungan pribadi. Hubungan pribadi? Iya. Cinta tidak akan jelaskan kalau ini. Kenapa? Namanya juga hubungan pribadi, nanti kalau saya jelaskan, dikerasakan nyampurin urusan pribadi. Iya, kan? Tidak enak. Oh, tidak ada penjelasan. Tidak, itu yang utama. Selebihnya dari itu, ya hanya sisa-sisanya saja. Tapi nih, Cak, setelah ini ada seorang penyanyi, Cak. Katanya kalau bikin lagu, inspirasinya itu selalu tentang kegalauan. Oh, iya? Ada seorang anak yang lagi hits banget. Namanya Rizky Febias. Makanya kalau pengen lihat gimana penampilan ini, Cak, di mana-mana setelah yang satu ini tetap di Way B. Waktu Indonesia bercanda. Masa lab gak ada mikroskopnya? Kayaknya kurang lengkap, ya? Nah, Bapak, ini profesor apa? Tukang mainan sih, Pak.